Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang Akan kita bahas mengenai Mundurnya Samara Amani Dari kader PSI Dan dari kepengurusan PSI Jadi kalau kita lihat teman-teman Samara Amani adalah Pengurus PSI yang lumayan teman-teman Diberhitungkan di kalangan PSI Sendiri karena dia adalah tokoh disana Dan dia sering Mengkritik kebijakan-kebijakan Dari Pak Andis Paswedan Dan kalau kita ke belakang melihat Jejak digital dari Samara Amani Ini beliau Samara ini pernah menjadi Jurubicara calon presiden Jokowi Ma'ruf Amin di Bilpres 2019 Artinya Kompetensi dari Samara Amani Tidak bisa dianggap remeh Artinya dia punya kemampuan Yang luar biasa teman-teman Sehingga Jokowi ini Mempercayakan Jurubicaranya kepada Samara Amani Nah terkait mundurnya Samara Amani ini Menimbulkan satu pertanyaan Kenapa Samara Amani Keluar dari PSI Padahal dia adalah Penyuplis suara yang Kedua yang cukup besar di PSI Di 2019 kemarin Ada apa di balik mundurnya Samara Amani Nah kalau kita lihat teman-teman Jejak digital Ada seorang warganet Yang mengunggah video Ketika Samara Amani ini Menikah dengan seorang pria Di sana ada undangan Pak Anies Paswedan Pak Anies Paswedan Bertemu dengan Kedua mempelai Dan mempelai laki-laki ini Begitu akrab dengan Pak Anies Sambil dipeluk Pak Anies Ini menunjukkan bahwa Tidak ada masalah Suami dari Samara Amani Nah teman-teman Coba kita lihat video yang satu ini Nah itu teman-teman Satu video yang Menjadi perhatian publik Apakah karena ini Samara Amani keluar dari PSI Sementara Pak Anies Paswedan Ketika dalam pertemuan tersebut Sangat akrab dengan suami Samara Ataukah mungkin Karena faktor suaminya ini Kemudian Samara Diminta untuk keluar dari PSI Atau mungkin Samara Amani Di 2024 nanti Akan menjadi Bagian tim sukses Dari Pak Anies Paswedan Ini menjadi satu pertanyaan Nah oleh karena itu teman-teman Kita akan lihat Beritanya Kenapa Samara Amani keluar dari PSI Kita baca berita teman-teman Dari Merdeka.com Samara Amani Mundur dari PSI Tidak pindah partai Samara Amani Memutuskan untuk keluar dari Partai Solidaritas Indonesia PSI Setelah 5 tahun Mengabdi Dan menjadi ketua DPP PSI Dia mengajukan Mengunturkan diri Keputusan ini Saya ambil Atas dasar Pertimbangan pribadi Saya Merasa Saya membutuhkan Perjalanan baru Di luar partai politik Untuk saat ini Saya ingin fokus Mengabdi Untuk Indonesia Melalui cara-cara lain Salah satunya Dengan fokus Menyuarakan Isu perempuan Dan mengabdi Untuk kepentingan perempuan Tulisnya Dalam surat Pengunturan dirinya Tertanggal Senin 18 April 2022 Dia mengungkapkan Dirinya tetap Percaya politik Dan partai adalah Salah satu Jalan paling masuk akal Membawa perubahan Dalam sekal besar Hanya saja Samara Menerangkan Membutuhkan Eksplorasi baru Di luar ranah partai politik Setidaknya Untuk saat ini Oleh sebab itu Kemunturan saya Ini tidak berkaitan Dengan keinginan Untuk pindah partai Tutupnya Nah Kemudian teman-teman Kita akan lihat Tulisan Samara Amani Secara lengkap Kenapa dia mundur Dari PSI Oke Kita baca Surat dari Samara Teman-teman Saya menuliskan Surat ini Berkaitan dengan Posisi saya Sebagai pengurus Dan kader Solidaritas Indonesia Atau PSI Setelah 5 tahun Mengabdi di PSI Sebagai ketua DPP Perhari ini Saya mengajukan Pengunturan diri saya Sebagai pengurus Dan kader PSI Keputusan ini Saya ambil Atas dasar Pertimbangan pribadi Saya merasa Saya membutuhkan Perjalanan baru Di luar partai politik Untuk saat ini Saya ingin fokus Mengabdi untuk Indonesia Melalui cara-cara lainnya Salah satunya Dengan fokus Menyuarakan Isu perempuan Dan mengabdi Untuk kepentingan perempuan Ini bukan berarti saya Merendahkan peran Atau efektivitas Partai Dan PSI Dalam membawa perubahan Saya tetap percaya Sebagaimana saya dulu Saya bergabung PSI Politik dan partai adalah Salah satu jalan Paling masuk akal Membawa perubahan Dalam sekala besar Hanya saja Saya membutuhkan Eksplorasi baru Di luar ranah Partai politik Setidaknya Untuk saat ini Oleh sebab itu Kemunturan saya ini Tidak berkaitan Dengan keinginan Untuk pindah Partai politik Saya memohon maaf Tidak bisa menyampaikan Surat pengunturan diri ini Secara langsung Karena posisi saya Saat ini Masih berada di New York Amerika Serikat Pengunturan diri ini Juga tidak berkaitan Dengan konflik tertentu Atau perbedaan Pandangan Dalam posisi saya Sebagai pengurus Dan kader PSI Keputusan ini Murni Keputusan saya Pribadi Yang saya rasa Harus saya ambil Dalam perjalanan hidup ini Dalam surat pengunturan diri ini Saya ingin Berterima kasih Sedalam dalamnya Kepada PSI Selama 5 tahun ini PSI sudah Memberikan saya Berbagai kesempatan Dalam politik PSI akan selalu Menjadi cinta pertama saya Dalam politik Akan selalu Menjadi rumah Dimana saya Belajar berpolitik Dan dibimbing Hingga bisa Sampai di titik ini Tanpa PSI Saya tidak akan bisa Berjalan sejauh ini Saya ingin mengucapkan Terima kasih Dari lubuk hati Paling dalam Kepada Ketua Dewan Pembinah PSI Bang Jeffrey Giovanni Yang selama ini Selalu menjadi mentor saya Dalam berpolitik Dan selalu Membantu saya Berpikir jernih Dalam berbagai duga Dan tantangan Dalam politik Saya terima kasih Untuk sis Kris Natali Dan bro Raja Juli Antoni Yang bukan hanya Menjadi ketahumum Dan sekjen Selama saya Di PSI Tetapi teman Dan bahkan keluarga Selama saya Ada di partai ini Terima kasih Untuk seluruh DPP PSI Utamanya Sis Isyana Bro Jandra Sis Danik Sis Mayang Dan Sis Lila Saya juga ingin Ucapkan terima kasih Dan doa terbaik Untuk Bro Giring Ganesha Dan Sis Dia Tungga Esti Sebagai ketahumum Dan sekjen PSI Periode ini Agar mampu Mengemban amanah Dan insya Allah Menyukseskan PSI Pada pemilu 2024 nanti Terakhir Untuk seluruh kader Kader PSI Di Indonesia Dari tingkat DPC DPD DPD Hingga pemegang KTA PSI Kalian akan selalu Berada dalam hati saya Meski saya berada Dalam bawa baru kehidupan Saya tidak akan pernah Melupakan Kisah kita bersama Perjuangan kita Utamanya Pada tahun 2019 Akan selalu Menjadi kenangan Yang tidak terlupakan Saya percaya PSI akan selalu Bisa berhasil Di tangan Kader-kader hebat Seperti Bro dan Sis Semua Saya berterima kasih Sudah diberi kesempatan Menjadi bagian Dari teman-teman semua Saya bergabung PSI Sebagai seorang Anak kulian Yang masih Mengerjakan skripsi Kini saya Menguturkan diri Sebagai seorang Perempuan yang Sudah lebih dewasa Dan lebih matang Ini semua Tidak lepas Dari proses belajar Yang saya dapatkan Selama Berada di PSI Sebuah Partai politik Yang berani Mengambil risiko Memilih perempuan Berusia 20 tahun Sebagai salah satu Ketuanya Saya memohon maaf Jika selama Menjadi ketua DPP PSI Saya belum sempurna Tapi saya bangga Pernah berjuang Bersama teman-teman PSI semuanya Doa terbaik saya Selalu mengiringi PSI Dan berharap Dalam pemilu 2024 Saya melihat Wajah Wajah PSI Di DPR Kini waktunya Saya memulai Bapak baru Dalam kehidupan Di luar ranah Partai politik Semoga Dalam bapak baru Kehidupan saya ini Saya tetap bisa Berkontribusi Untuk negeri Yang saya cintai Terima kasih Salam Solidaritas Samara Amani Nah itu teman-teman Surat terbuka Yang disampaikan oleh Samara Amani Dia keluar dari PSI Sebagai kader Maupun dari pengurus PSI Dia akan Memulai Bapak baru Tetapi Dia akan Mengabdi kepada Bangsa dan negara ini Lewat cara lain Misalnya Dia sebutkan adalah Cara menyuarakan Terkait Hak-hak perempuan Kepentingan perempuan Dia suarakan Seperti itu Tetapi kita juga Belum Melihat secara Utuh Teman-teman Sebenarnya Apa yang terjadi Di balik Surat terbuka Yang disampaikan Sarha Amani Apakah Karena faktor Suaminya Yang begitu akrab Dengan Pak Anies Baswedan Atau seperti apa Karena semua itu Kan serba mungkin Terjadi Dan saya melihat Teman-teman Walaupun Sarha Amani Ini keluar Dari PSI Dan dia adalah Pendulang suara Untuk PSI Di 2019 Saya juga Tidak yakin Di 2024 PSI akan Bisa Melenggang Kesenayan Bisa Mendudukkan Kadernya Di DPR RI Karena Kalau kita lihat Teman-teman PSI ini Partai yang Masih Elektabilitasnya Sangat bawah Jadi Partai ini Tidak masuk Di Senayan Di 2019 Kemarin Itu Teman-teman Yang bisa Kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut Mendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax